Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Provensi Selatan atau yang mewakili Yang terhormat Bapak Kapolsek Bangkala atau yang mewakili Yang terhormat Bapak Kapolsek Bangkala atau yang mewakili Yang terhormat Bapak Jan Ramil Bangkala atau yang mewakili Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalipuruk Berserta Staf Bejaran Pemerintah Desa Kalipuruk yang sempat hadir Dan yang saya banggakan peserta yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalipuruk Yang sempat hadir Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya binah Muhammadin wa ala alihi wa sabihi ajibayi nafabat Pertama-tama dan yang paling utama Mereka kita penyekan puji syukur atas keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala lipa rahmat karuninya dan percaya Pembukaan, acara kedua, pembacaan doa Yang akan dibawa kembali Bapak Iman Desa Kalipuruk Dengan ini beliau kami persilakan Mereka kita penyekan puji syukur atas keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Wa radiyallahu ta'ala al-kumbis sahabat Mereka kita penyekan puji syukur atas keadaan Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati 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 Ini yang perlu kita bahas ke depan Dan mungkin perlu sinergi Dengan pemerintah desa Sehingga Apa yang kira-kira Sumbansi pemerintah Supaya bisa tepat sasaran Sehingga misalkan kayak Pengembangan sumber daya manusia Itu bisa diadakan di desa Dan mungkin bisa di desa dulu Jadi bagaimana sumber dayanya manusia Di berpikir untuk ke depan bagaimana kita berkembang Setelah itu sarana dan prasarana Kita siapkan Sebab kalau sumber daya manusia ini yang kurang Mana baji tekan, baji infrastruktur yang ada Akan hancur jadinya Tapi pun dah saking terwaji Orang mau berkembang, orang mau membangun Maka sejelek apapun di infrastruktur Pasti orang berpikir bagaimana mau membangun Ini ke depan Karena banyak diantara kita semua pencipta Jadi mungkin ada Pertemuan lah, pertemuan ke bulan Walaupun Di pacuan itu ada persaingan-persaingan Yang sengit Yang sengit Namun mungkin ada Kalahnya kita saling merangkul lah Saling merangkul Sehingga kelebihan bapak-bapak itu Jadi kekurangan saya Dan kekurangan saya itu kelebihan bapak-bapak Kita saling mengisilah disitu Sehingga Ada orang datang ke kampung kita Melihat ini sebagai suatu belaya Mereka akan berbondong-bondong datang ke desa kita Apalagi mungkin kalau bisa berkembang Kayak country Country horse Atau kita jalan-jalan ini di gulung-gulung Bisa ke Karengkompa Ke gunung silahat Dan ke kuda Sudah bisa kita disini Menyewakan kuda-kuda kita disini Kita siapkan kuda itu Orang Makassar akan datang ke sini Sampai ke pantai BP Malayan Dan itu mungkin teknisnya ke depan Dan itu kita akan mudah-mudahan Ini pertemuan ini Bukan pertemuan pertama dan terakhir Untuk pertemuan tentang kuda ini Dan mudah-mudahan Kanda Kasmin bisa lagi Mengusahakan keserasian-keserasian yang lain Untuk di kampung gila ini Karena kata beliau Ini harus ada interval lagi satu tahun Nanti tahun berikutnya Tapi tidak apa-apa Kalau memang itu masih ada Kita akan tetap sabar menunggu sampai ada Mungkin ini yang sempat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Maka mari kita bersama-sama Untuk acara ini Menurut Allah merahmati Dan menghubungi kita semua Dan membimbing kita semua Dan tetap semangat kita menggunakan Akal kita, pikiran kita Untuk perkembangan-perkembangan Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Dialog tematik Forum keserasian sosial Dan setiap daya Saya nyatakan dibuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Sambutan Bapak Kecamatan Bakala Dengan ini Bapak 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 Masukat Seluruh Pengurus porun yang hadir pada pagi hari ini Yang saya hormati Dan saya hormati Dan saya langgakan Bapak dan Babil Bangkalah Bapak Bapak Perserasian sosial Di Desa Kalimporo ini Bapak 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 Para tokoh masyarakat Tokoh muda yang sempat hadir pada pagi hari ini Dinas sosial Alhamdulillah Bantuan ini fokus di Desa Kalimporo Di lapangan Bacuan kuda Dan disampaikan oleh pengurus porun tadi Ada beberapa kegiatan yang dia laksanakan Dengan jumlah dana 150 juta Jadi sekali lagi Selaku pemerintah kecamatan Mudah-mudahan Kehadiran beliau di tengah-tengah kita ini Ada lagi Tahapan selanjutnya Untuk Desa Kalimporo Ini Selaku pemerintah kecamatan Mengharapkan kepada Bapak yang wakili Kepala Dinas Provinsi Selatan Dan sebentar Apa maksud dan tujuan Bantuan ini Sampai ke Desa Kalimporo Tentunya Yang wakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Selatan Akan menyampaikan ke kita semua Masyarakat yang ada di Desa Kalimporo ini Apa maksud dan tujuan Sehingga bantuan ini Sampai Dipenguskan di Desa Kalimporo ini Intinya Ini merupakan salah satu Kegiatan juga yang dilakukan oleh Dinas Sosial Untuk mengantisipasi Adanya konflik sosial Di antara kita semua Sehingga Apa yang Disampaikan oleh Pak Kepala Dinas kemarin dulu Waktu kita Sumetip di Kopi Di KP Apalagi di sana itu KP Tiang Ya Alhamdulillah Terbukti sekarang Di Desa Kalimporo Dan Menuruh informasi Pengurus Atau Panitia Bahwasannya Fisik yang telah dilaksanakan itu Sudah mencapai 75% Selaku pemerintah kecamatan Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Panitia Karena kenapa Atas kerja kerasnya Sehingga Bantuan ini Bisa direalisasi Di Kecamatan Bangkala Khususnya di Desa Kalimporo Jadi Sekali lagi Nanda Selaku pemerintah kecamatan Menyampaikan kepada Yang mewakili Pak Kadis Semoga Bantuan ini Tetap Berada di Desa Kalimporo Insya Allah Pak Kadis Andai Bajikna Bunnah Niat Tau Di Panasangenta Di salah satu Instansi Yang bisa menentukan Sesuatu hal Di Mangkala Kamputa Andaikan tidak ada Beliau di sana Tidak mungkin Kalimporo Yang dapat Pasti dia Kamputa itu Mampir pikiran Jadi Sekalang Pemerintah Menyampaikan Terima kasih Nanda Atas bantuan Yang kewilayah kami Di kecamatan Bangkala Khususnya Di desa Kalimporo Ini Semoga selanjutnya Bantuan ini Tetap Berada di Kecamatan Bangkala Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangkala Dengan ini Bila 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila Yang saya hormati Kepada desa Berserta jajaranya Dan saya hormati Pakaposek Dan saya hormati Bipdua BPPD Alimporo Berserta Seluruh Kutanya Dan saya hormati Saya banggakan Para peserta Bapak Dialog 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 Kestriperdaya Dialog Kematik Pertama-tama Mari kita banyakan Syukur Kediatan Allah Di mana Yang ini Masih sempat kita Dipusah Gitu Dini kegiatan Sebab itu Tidak kusah hidup Jadi Saya selalu Dan terambil disini Dia adanya Kegiatan ini Saya harapkan Jangan berkembang Namanya judi Karena ini akan Merusak Mental kita Ini akan Merusak mental kita Anda berada ke kampung Jadi Olahraga saja Yang kita kembangkan Olahraga kuda Gitu Dengan Pelari jarang Gitu Saya dan rakyat Di sini Mengharapkan Bahwa Jadi Sekalian Semakin Maju Bukan di bidang Sektor kuda Saja Tetapi Tempat-tempat Contohnya Yang adanya Kuda Berjuang Ini Amarraga jarang Katanya Kembali Lidak Terbaru Sektor Karena Jika Yang dipercipta Bahwa Generasi kita Kedepan Jauh lebih Lebih daripada Kedepan kita Sekarang Bagaimana caranya Ya bekerja sekarang Bekerja keras Tidak boleh Menghayal Menghayal Saja Mimpi Yang jawabnya Mungkin Nenek Bekerja keras Karena Tidak ada Orang yang Berhasil Tanpa Kerja keras Tidak ada Orang berhasil Orang hebat Tanpa Latihan yang Bagus Tidak ada Mesti Latihan yang Bagus Sehingga Orang berhasil Kerja keras Tidak ada Orang Jago Tanpa Latihan Seperti Pasus Apa Latihan Lu biasa Sehingga Dia bisa Jago Seperti Juga Kita Ini Kalau Mau Menghidupkan Generasi Kita Kedepan Kerja keras Sekarang Saya Berharap Bahwa Masyarakat Tanah Tua Ini Semakin Tahun Berganti Generasi Semakin Pintar Caranya Pintar Yaitu Jangan Tidak 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 Ini Wabillahi Tidak Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Tidak 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 Bapak Tidak Tidak Puji Tidak Syukur Kita Panjatkan Kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Selantiasa Memberikan Rahmat Dan Hidayah Buat Kita Semua Sehingga Pada Kesempatan Hari Ini Kita Berkumpul Di tempat Ini Guna Melaksanakan Rangkaian Kegiatan Dialog Tematik Orang Kegiatan Sosial Lestari Budaya Desa Kalimpor Kejamatan Bangkala Kabupaten Dineponto Salawat Salam Tak lupa Pula kita Peruntukkan Kepada Baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Assalam Nabi Yang Menjadi Suri Toladan Buat Kita Semua Yang Terhormat Dan Kami Bangkakan Orang Tua Saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dineponto Dalam Hal Ini Diwakili Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Dineponto Yang Terhormat Dan Kami Bangkakan Orang Tua Saya Yang Mewakili Bapak Cemat Bangkala Yang Terhormat Dan Kami Bangkakan Saudara Saya Bapak Kepala Desa Kalimporo Yang Terhormat Dan Saya Bangkakan Bapak Yang Mewakili Kapolsek Bangkala Terhormat Dan Kami Bangkakan Bapak Dan Ramil Bangkala Yang Terhormat Dan Kami Bangkakan Bapak Ketua BPD Dan Segenap Anggotanya Bapak Kepala Dusun Dan Seluruh Anggota Seluruh Kepala Dusun Para Berangkat Desa Iman Desa Dan Perlu Kami Sampaikan Bahwa Permohonan Maaf Dari Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Selawesi Selatan Karena Pada Hari Ini Ada Tujuh Kegiatan Yang Bersemaan Sehubungan Dengan Banyaknya Bencana Yang Ada Di Selawesi Selatan Baik Bencana Alam Bencana Sosial Jadi Perlu Dulu Kami Jelaskan Bahwa Kami Dinas Sosial Mengurusi Semua Kegiatan Kegiatan Yang Berkenaan Dengan Bencana Jadi Ada Di bidang Kami Itu Ada Bencana Alam Ada Bencana Sosial Khusus Di bidang Kami Menangani Ada Tiga Kegiatan Yang Pertama Bencana Alam Baik Itu Bencana Sosial Kebakaran Dan Sebagainya Begitu Juga Penerima PKH Jadi Penerima PKH Pak Desa Karena Yang Bertanggungjawab Terhadap Seluruh Penerima PKH Dan DPNT Ada Tua Di Dinas Sosial Provinsi Forum Budaya Lestari Saya Yang Ciptakan Nama Itu Jadi Untuk Dua Tahun Ini Selama Saya Di Dinas Sosial Provinsi Sudah 650 Juta Anggaran Kementerian Yang Saya Bawa Ke Si Tahun Lalu Hampir 8 Miliar Saya Bawa Seluruh Sini Selatan Allah Loh Sakan 70 Pagi Dan Saya Terpacak Seluruh Indonesia Tahun Kemarin Itu Palang 3 Seere Keserasian Seere Karipan Lokal Kurangi Seere Keserasian Seere Karipan Lokal Tahun Ini Kalimpor Saya Kasih Satu Keserasian Satu Karipan Lokal Karipan Lokal Baru Kemarin Kita Asisi Saya Setelah Pulang Kita Dari Jakarta Kemarin Kita Keciprat Lagi Satu Kegiatan Dan Itu Saya Berikan Di SMK Bapak Yenek Bonto Karena Kebetulan Anjore Ini Sangkar Seni Jadi Di Kementerian Itu Ada Kegiatan Keserasian Dalam Bentuk Fisik Ada Namanya Karipan Lokal Itu Bentuk Sangkar Seni Kebetulan Sekolah Ini Adalah Salah Satu Sekolah Yang Selalu Tampil Di Setiap Kegiatan Batu Mak Karis Batu Pak Gubernur Batu Ke Kegiatan Kegiatan Besar Sekolah Ini Selalu Tampil Di Kegiatan Seni Sehingga Apa Salah Kalau Kita Memberikan Bantuan Kesana Terkhusus Ini Di Sulawesi Selatan Hanya Empat Kabupaten Yang Dapat Itu Jadi Koto Jata Saya Sulawesi Luhu Utara Karena Suaminya Ibu Indah Ibu Bupati Di Sana Dia Di Komisi Delapan Saya Tau Kalimpor Ini Ada Dua Yang Di Usul Pada Saya Karena Di kantor Saya Periksa Ada Usulan Yang Lain Tapi Saya Usul Dan Ya Maaf Buna Tidak Saya Usul Provinsi Bahasa Tunggih Tak Kalo Kalo Ya Mana Sekretaris Bukal Luntuh Buna Tidak Para Isi Berne K Ada Disini Jadi Puntuh Ini Hampir Seratus Usulan Selatan Selatan Ini Asak Buyus Sulan Lantama Kenapa Kita Bisa Lolos Karena Bagi Pempalak Doan Lepas Desata Bagi Pempalak Doan Pasar Kalimpor Bagi Pempalak Doan Anah Gati Lebih Lebih Binduku Karena Di Sementri 242 4 Beripur Suatu Kebanggaan Buat Kita Bukan Saya Yang Hebat Tapi Kita Semua Yang Memberikan Dukungan Sehingga Dari Empat Kabupaten Di Seluruh Selatan Bangkala Desa Kalimpor Bagian Dari Para Yang Mendapatkan Bantuan jadi kebetulan masa saya bukan juga saya menentu ya tapi kami juga punya andil besar punya juga teman di kementerian sana dan alhamdulillah pada hari ini masih dipercaya kalau ada bantuan dan ditanya Mas Erudnuboli karena saya besar dan keluarga besar di sini dan kebetulan juga saya punya kuda pacu apa tujuan daripada dan esensi dari para kegiatan ini bukan bantuan sembarang tetapi semata-mata untuk meredam konflik yang biasa terjadi di lokasi dan jangan sampai lebih begini Bapaknya gila banget dan justru lompok diseringkan jure satu tujuan Nenek bantuan karena bantuan ini tujuan utamanya adalah untuk menjaga terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat oleh sebab itu dan bukan saja lapangan yang saya bantu Pak ada bantuan juga saya dorong ke sini untuk usaha kecil dan menengah karena saya lihat anak muda disini kreatif semua banyak anak muda disini yang yang bergerak di bidang usaha perbengkelan maka insya Allah disini akan saya tetap dorong juga bantuan untuk perbengkelan nama-nama sudah saya kantongi dari beberapa orang untuk tahap pencerahan terakhir ini kadangkampus Hai perbengkelan yang kita akan bantu seandainya setiap tahun aku lejudi sekali pun anggap bantuan-bantuan Kementerian setiap tahun saya usahakan tetapi saya tidak punya tujuan politik Pak dan kita ajalah cara yang kutadewan saya sudah bawa anggaran ke sini sudah 650 juta tidak ada tujuan politik saya tujuan saya semata-mata untuk kepentingan orang banyak karena baju toge pun namar kia ajar pemerintah nanya tahu nacini sesuatu baik maka kali ini saya mendorong kepada desa Kalimporo anggarkan tahun depan 200 juta itu lapangan tak jual-jual Hai merupakan itu tak balet karena karena si Pak Rina jarang apa susah itu dikerja di sana dia itu jidik tanah dipakai ketika itu jilangan lesawalkan anggap patok kita tahu arep-pakir tahu papadakai jarang jangan sampai darabih pemilihan lagi jure ini ini saya harus sampaikan begitu juga pemerintah kabupaten ini perempuan banget timbuk berarti ada adik-adik itu sih di pemerintah pemerintah saya ingat ketemu di patungan-patungan selama ini ini untuk ampabajiki mingga pun nana rapimu pemilihan caleg pemilihan kepala desa pemilihan bupati pun nate nana pagar bulan jurate Hai Bapak Lumbaga nih kajahan jijik lagi kita lihat kepentingan politik tapi saya penuhi apa yang saya sudah dan sudah kelihatan maka binggu kiciri gini nabiri bisik lewat doa enak guna tanah tampungnya di sejalan tetapi nyabar apapun juga itu jirpagamai kalenta di Bapak Ligia gila banganta maraiki pakai kibabat tidak pernah konsisten dengan apa yang menjari dan pelajar konsisten persoalan kalah mana kalau saya urusan 200 dan saya ini pindah ke provinsi gara-gara pilihan tapi saya tidak pernah dendam dengan pemerintah kebupaten bisa tanya menjadi foto Pak bisa mengembai bupati arti tidak pernah bupati yang memberikan bantuan mobil pemadam tidak pernah tapi ini Pak sudah dua mobil pemadam di bawah kesini satu di desa Palantikan satu di beruangi Pak tidak pernah Pak bapak tinggal mobil pemadam teman-teman teman-teman saya kejabatan talai-tali Pak kira-pasadiyah akan terbalatnya itu yukar Nabi putra temennya terbatu makanya sepuluh lebih ya betul ini ini kita kira-kira lagi pencerahan supaya kedepannya terkibati maka-makai manye-manye punanya tahu lalang kelihatan bagikan nantong itu lalang kelihatan dihancur karena ngapakah pribogu rusak pempermama kesini itu jika manjur sesakituh sesakituh dia dibicara tersesai guna lari naik tuh jika manjur kima gila-gila berterkorong mari bangkal aja lagi tidak dapatnya apa-apa untuk orang itu itu mana boleh apalagi panglapas itu jirik teg-teg Hai banyak usia karena lantar calon bupati nabat tomah apa dan sebeti tidak saya tidak ada saya tahu lagi tidak kepentingan kemana koneko jadi bupati negara-negara orang-orang di provinsi kecuali guna salah bantuan main atau bunga itu aja di bupati dan juga jatuh diri kira-kira-kira komputer namun pabaji di kampung saya tidak akan kembali walaupun saya harus meninggalkan pendapatan yang cukup besar di provinsi waktu pabusi dan jamah terkadang meninaik dan anggotanya ini wakudu tidak pernah tanya tahu latihan rila panggapana umpahan dan sebagainya ikan lainnya apa itulah bentuk tanggung jawab terhadap suatu kegiatan karena saya sampaikan kalau salah ini kegiatan maka kita ya akan membuat salah seluruh kabupaten jirik bantuan karena kalau di dapati kekurangan kekurangan yang begitu signifikan jangan harap kabupaten kita akan dapat bantuan enggak penyiasat yang dibantuan karena 80 paket yang lalu waktu masih kami di situ aman dan aja nyak angkanya yang kenta satu ini ketikan dari jirpon yang bergerak di bidang organisasi non-government sangin kekurangan naji pak desa main abu ya sangin kekurangan naji paja maya main abu ya sangin kekurangan naji paja maya main abu ya setelah tahun berikutnya karena aku lagi berturutur disari bantuan dan saya masih panjang umur dan masih ada di dina sosial provinsi disolah kami akan berusaha semaksimal mungkin di masa teman-teman yang lalu sari-sari bantuan kepala desa yaitu nya kan ini purnangku dari cawetnya yaitu nya itu purnangku rata di dina sosial kabupatennya jadi ini canji teman-teman purnangnya peningkunya iya itu yang ingin saya sampaikan saya berharap ke depannya kita menjaga apa yang kami berikan karena sekali saya katakan bahwa tujuan utama daripada bantuan keserasian sosial ini adalah untuk meredah konflik sosial yang sering terjadi disana kenapa itu di lapangan pajong kuda setiap minggu kita di panggung banjara setiap bulan di panggung banjara setiap tahun di panggung banjara aku mpul kita uwa kau di lapangan saya selalu di jarang padahal lapangan di kodi nah karena kita tahu rizu bapak iya kita mesti tahu inilah gunanya kita menempatkan bantuan disitu selanjutnya pun apa ini ya kekurangan karena yang kerja ini pengerjaan adalah manusia biasa tolong sampaikan dengan bagus dengan cara membangun tiaki sedi-sidi mangin manraki mangin apa dan sebagainya pun yang ngerja karena yang kerja juga ini manusia biasa biasa doang kita selibat tapi insyaallah saya sudah melihat pekerjaannya disitu dan saya sudah berani katakan kualitasnya itu sudah sangat tidak saya ragukan aku nggak tahu tewa maka g possible jangan menggambang iya tapi aku saat aku tumpuk jatuh enggak aku buku aku 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 yang kedua begitu dia juga dengan bantuan bantuan yang kami akan berikan untuk ekonomi produktif saya akan selalu ada buat kita semua karena mengapa? kita akan beri provinsi gara-gara diingkati nah entah, kita akan beri provinsi ini adalah orang yang pandai di provinsi kita akan beri provinsi kita akan beri provinsi kita akan beri provinsi kita akan beri provinsi agar gak menjadi bupati jadi lebat itu ini soalnya sekolah saya tinggalkan amanahnya ini buat kita tinggal tanda tangan di buka sampaikan saja sama beliau bahwa ini sekolah yang selalu tampil di kegiatan-kegiatan besar diamanakan oleh di sosial pada kulik di tanda tangan permohonannya persoalan dia akan dapat tidak dapat diurusan saya amarkan sama kita supaya bisa selesai sebelum hari Jumat karena hari Senin kita akan berangkat lagi kembali ke Jakarta untuk memperjuangkan ini artinya untuk hampir hari ini hanya dua dulu kegiatan bisa sekali saya sampaikan pada hari ini mohon maaf atas segala kekurangan sekali saya sampaikan Bapak Kepala Dinas tidak sempat hadir pada saat ini karena setelah ini kami akan survei kegiatan saya akan saya masih menunggu juga teman dari provinsi setelah saya sampaikan kegiatan lapangan bersama calon penerima keripa lokal SMK saya akan lanjut ke bulu kumpah karena disana juga ada kegiatan yang sama dengan hari ini tapi soal mungkin besok baru dia akan dilanjutkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menyampaikan materi tentang dialog mematang kapasitas ekonomi produktif semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua selanjutnya sambutan sepertahankan dari Bapak Kedisosial Kabupaten Jepoto yang ini jauh kini Bapak Sekretaris kepada beliau kami silahkan dengan hormat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf mohon maaf saya terlambat yang baru juga tadi Pak Adisa diperintahkan Ibu Pak Adis untuk ini dalam secara kegiatan namun mohon maaf dalam perjalanan juga kami ada sedikit kendala yang mewakili profesi sekali lagi yang terlambat dari mewakili Binas Provensi Suri Selatan unsur musbika dan aparat desa dan kecamatan terkait dalam persoalan ini sekarang saya kebingungan tadi sudah dijelaskan semua jadi sudah tidak ada yang perlu saya jelaskan mungkin ada yang saya tambah sedikit bahwa dalam kegiatan perun keserasian ini adalah untuk menjaga konflik sosial sebagaimana yang disampaikan anda tadi bahwa perun keserasian program dalam keserasian ini di Kabupaten Tireponto hampir satu sampai dua kegiatan keserasian dan kegiatan lokal untuk pengumuman proses proposal bantuan kepervensi tahun kita dapat dua orang kali kira dua keserasian dan dua kegiatan lokal ini tahun Alhamdulillah kita dapat tiga namun itu pun kami selalu di telpon dari provinsi bahwa kenapa begini kenapa begini namun mohon maaf keren mungkin butuh kejelasan mungkin tapi semuanya itu bukan kendala bukan halangan sehingga ini terjadi terkait dengan hal itu tetapi kami dipesan oleh Bukadis bahwa mohon kegiatan ini kami dijaga dengan bagus Hai mudah-mudahan tahun depan selanjutnya dikauke Bupa di kecepatan di desa lain mungkin karena kemarin dibilang bangkalan terus bukan dibangkalan masih ada di Kabupaten lain di kecepatan lain tapi saya sudah dengar bisik-bisik dengan taran tadi dia bilang ya tahun ini tahun kemarin tahun ini tapi salah tapi mudah-mudahan tapi saya mengerti bahwa di tahun ini cuma satu dari proposal yang kami masukkan itu 53 proposal yang kami masukkan itu jadi saya sampaikan kepada teman-teman saudara-saudaraku bahwa tolong kita jaga cuma pesan Ibukadis bahwa disampaikan bahwa tolong dijaga kegiatan ini supaya tahun depan bisa kita mendapat lagi kegiatan itu mungkin saya tidak terlalu jauh tidak terlalu banyak karena sudah dijelaskan dari provinsi tadi cuma itu yang saya bisa sampaikan terima kasih wa min lahitah binggu wa hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini itu dialog pengatap kapasitas ekonomi produktif merupakan serasian sosial dan setari budaya bertempat di desa Kalimporo cukup sekian acara kita pada pagi hari ini jika dalam pelayanan panditia atau pelaksana kegiatan ini mohon maafkan kurang dari dunia sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax